Yang paling tinggi pujian itu bagaimana? Ini rumusnya. Alhamdulillah saja. Pokoknya begitu. Ini, nutup laci. Kita hitung. Oh hari ini rugi. Alhamdulillah. Alakul ikhan. Oh hari ini untuk. Alhamdulillah. Alakul ikhman. Jangan lepas itu. Wah berkahnya luar biasa. Benar. Pujian itu redaksinya bagaimana terserah. Apakah kaya kitab kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kitab kita itu. Alhamdulillahirrabbil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu terserah. Yang mana saja. Yang penting kita memuji. Namun. Yang paling tinggi pujian itu bagaimana? Yang paling tinggi pujian itu. Mengikuti pujian Nabi Adam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuaa likVENI amahu. Wayuka fi'u mazidah. Boleh Nt baca. Wayuka fi'u mazidah. Boleh. Benar-benar. Ada dua. Begitu. Enggak usah pakai Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Enggak usah. Udah ikuti ajaran yang Nabi ajarinnya aja. Begitu. Udah ikuti aja. Kayak begitu. ikuti itu paling tingginya pujian makanya di Birdul Latif itu ada Alhamdulillah Alhamdulillah itu sudara hurufnya ada delapan udah pernah ngitung belum? udah percaya aja hitung ada berapa yang bener nih tasdid itu sama dengan double ada berapa? ha? Alhamdulillah hurufnya ada berapa? Alif, Lam, Ha, Mim, Dal Lima, Lila, Lam, Lam, Ha lapan, Alhamdulillah hurufnya ada delapan surga-surga pintunya ada delapan maka orang yang rajin membaca Alhamdulillah 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 maka itu orang bakal dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu manis aja yang delapan boleh pilih orang yang tukang mujamuji Allah Alhamdulillah Alhamdulillah jangan kurang banyakin Alhamdulillah apa aja orang musibah aja di dalamnya ada ni'mat penghormatan Allah kepada kita itu patut untuk kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah lillahi rabbil rabbil alamin rabbil alamin oleh karena ni'mat-ni'mat Allah menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk dipuji sementara ni'mat itu begitu banyak yang Allah berikan kepada kita yang kita taklah mampu untuk memujinya maka Allah kasih petunjuk kepada kita bagaimana cara memuji Allah Allah tak pandang dia Nabi Allah tak pandang dia Rasul dia Wali dia Kiai hatta kita yang bodoh sama diberikan bimbikan oleh Allah cara memuji Allah dengan lidah Alhamdulillah ini namanya Allah sudah pilihkan bahasa untuk kita memuji Allah ni'mat Allah banyak dan hamba kalau diberikan ni'mat disuruh oleh Allah untuk diunjukin dapat ganjaran kata Nabi inna allaha subhanahu wa ta'ala yuhibbu an-nyara asara ni'amihi li'abdih Allah subhanahu wa ta'ala suka demen bila hambanya dikasih ni'mat diunjukin ama Allah sudara beli baju baru pakai sholat ni'arob baju baru sudara punya sarung baru pakai sholat ni'arob ni'mat diunjukin ama Allah diunjukin sudara punya duit betulit rumah betulit saya biar rumahnya kayak istana di IKN boleh begitu terserah anda begitu niatin sebagai syuk syuk dapat ganjaran kalau syuk karena nunjukin ama Allah bukan sama orang gak pengen dipuji orang tapi pengen terima kasih sama Allah jangan dikasih ni'mat kelihatannya susah mulu jangan diunjukin sama Allah gak apa-apa sebagai wujud syuk di dalam surat sebut-sebut makasih Allah kau beri saya sehat kau beri saya makasih Allah bagus puji Allah kebaikannya begitu banyak kebaikannya begitu yang paling besar ni'mat iman Islam begitu kita jadi muslim gak kayak orang-orang jutaan duitnya pengen jadi muslim kita kan gak ini ni'mat maka mengucap Alhamdulillah harus menjadi syiar kita begitu Alhamdulillah banyakin Alhamdulillah sampai di dalam rati badat Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Wal khairu wa syarru masyadillah begitu saking pentingnya Alhamdulillah memuji Allah ni'mat saudara ni'mat kalau kita sering memuji muji Allah nanti kita bakal dipuji-puji oleh makhluk Allah kalau kita muji-muji Allah malas malas begitu maka gak dapat dipuji-puji orang gak bakal ditambah ini jangan sampai salah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 yaitu yaitu tertentu wa ashabihi wa ashabihi wa ashabihi dan semua sahabat Nabi ajma' ajma'ina seluruhnya Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim tercurah tercurah kepada Imam Shafi'i dan moga-moga keriduan Allah pun dicurahkan kepada Imam Shafi'i Amin Ya Rabbal Alamin Saudara-saudara sekalian yang mulia malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kitab Matan Taqrib bila pertemuan yang lalu kita membahas Bismillah dan segala aspek hukum membaca Bismillah lalu Tuan Musonib melanjutkan dengan tulisan Alhamdulillahirrahim Alamin Alhamdulillahirrahim segala puji kenapa Alhamdulillahirrahim segala puji perlu diketahui saudara bahwa pujian itu ada empat pujian itu ada empat macam pujian ada empat yang pertama namanya Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim memuji memuji yang kedua yang kedua namanya hamdun qodim lihadis artinya pujian Allah kepada makhluknya seperti Kepada makhluknya Hamdun Qadim Li Hadis Kemudian Yang ketiga Ada namanya Hamdun Hadis Li Hadis Hamdun Hadis Li Qadim Yang ketiga Hamdun Hadis Li Qadim Ya'ni Pujian makhluk Kepada Allah Pujian makhluk Kepada Kepada Allah Seperti Kita kata Alhamdulillah Bismakan Segala puji bagi Allah Itu namanya pujian kita makhluk Kepada Allah Keempat Hamdun Hadis Li Hadis Pujian makhluk Kepada Sesama Makhluk Pujian makhluk Kepada Sesama Makhluk Seperti Kita Memuji Itu Orang Rajin Baca Quran Si Zaid Si Zaid Rajin Baca Quran Itu Memuji Kita Ama Zaid Kita Makhluk Si Zaid Juga Makhluk Ini Pujian Empat Inilah Yang Menjadikan Alhamdul Ada Kalimat Segala Yang Menjadikan Ada Kalimat Alhamdul Ada Tambahan Kata Segala Jadi Segala Puji Dari Empat Model Pujian Apakah Memujinya Allah Amazatnya Apakah Memujinya Allah Kepada Makhluknya Ataukah Memujinya Makhluk Kepada Allah Ataukah Makhluk Muji Sesama Makhluk Pada Akhirnya Alhamdulillah Pujian Itu Pada Hakikatnya Punya Punya Yang Berhak Dipuji Hanya Allah Lalu Apa Pujian Itu Sudara Hamad Hamad Itu Apa Ada Dua Pengertian Ada Pengertian Menurut Etimologi Ada Pengertian Menurut Terminologi Agama Yang Namanya Hamad Itu Sudara Secara Bahasa Artinya As-Sana'u Ala Allahi Ta'ala Bilkalami Ala Jihati Ta'zim Li Ajli Jamilin Ikhtiarin Yang Namanya Pujian Itu Hamad Adalah Sanjungan Kepada Allah Dengan Ucapan Atas Cara Penghormatan Bukan Penghinaan Lantaran Ada Keindahan Ada Kebaikan Yang Diupayakan Itu Namanya Pujian Sepertimana Kita Makan Habis Makan Kenyang Kenyang Maka Kita Ucap Alhamdul Itu Itu Maknanya Pujian Kita Ama Allah Pakai Ngomoh Atas Penghormatan Artinya Bukan Menghina Nyinyir Bukan Emang Makasih Atas Kebaikan Allah Yang Kita Upayakan Makan Lantuh Yang Ngerjain Makan Kita Tapi Kalau Ganteng Bukan Kita Yang Buat Kulitnya Warnanya Putih Buatan Kita Bukan Bukan Kita Tidak Ada Upaya Mancung Hidum Namanya Nikmat Idtirari Jamil Idtirari Keindahan Kebaikan Yang Diluar Kendali Kita Tapi Yang Namanya Pujian Sanjungan Lewat Lidah Kepada Allah Atas Kebaikan Yang Allah Berikan Itu Yang Disebut Namanya Pujian Secara Bahasa Namun Sudara Yang Namanya Pujian Di Dalam Terminologi Agama Adalah Fi'lun Yunbi'u Anta'zimil Mun'imi Bisababi Kaunihim Mun'iman Alal Hamid Aw'ala Ghairihi Yang Namanya Pujian Dalam Terminologi Agama Adalah Satu Tindakan Ekspresi Ekspresi Yang Menunjukkan Penghormatan Setinggi-tingginya Bagi Yang Memberikan Ni'mat Dengan Sebab Telah Memberikan Ni'mat Baik Kepada Yang Memuji Memberikannya Ataukah Memberikannya Kepada Orang Lain Amma Anaknya Amma Temennya Amma Sudaranya Amma Datangganya Begitu Itu Namanya Pujian Ekspresi Ini Bisa Tiga Bisa Lewat Ucapan Kalau Bahasa Ucapan Doa Bisa Lewat Hati Ekspresi Sanjungannya Bisa Lewat Anggota Tubuh Jadi Yang Namanya Pujian Dalam Pandangan Agama Tidak Mesti Harus Diucapin Bisa Saja Hatinya Senang Dengan Ne'mat Bisa Saja Ketika Mohon Maaf Dagang Dia Untung Lalu Memberi Kepada Orang Sebagai Wujud Terima Kasih Itu Juga Mem Mem Memuji Memuji Namanya Memuji Jadi Memuji Itu Bisa Lewat Lidah Bisa Lewat Anggota Tubuh Bisa Saja Lewat Hat Hati Hati Itu Memuji Begitu Memuji Artinya Lewat Hatinya Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersifat Dengan Sifat Sifat Kepujian Sehingga Layak Untuk Dipuji Itu Puji Kayak Begitu Sehingga Bila Muncul Sesudah Kita Tahu Definisi Pujian Udah Tahu Kita Udah Tahu Pembagian Pujian Lalu Apa Rukun Pujian Rukun Pujian Itu Sudara Rukun Ada Lima Rukun Memuji Ada Namanya Satu Namanya Hamid Orang Yang Memuji Namanya Hamid Orang Yang Memuji Kedua Ada Namanya Mahmud Zab Yang Dipuji Yaitu Allah Yang Memberikan Ni'mad Yang Memberikan Ni'mad Namanya Mahmud Ketiga Mahmud Bi Apa Itu Mahmud Bi Alat Memujinya Ekspresi Pakai Apa Dia Pakai Ngomong Alhamdulillah Pakai Lidah Itu Namanya Alat Memuji Mahmud Alatnya Pakai Apa Bisa Lidah Bisa Anggota Tubuh Bisa Hati Ada Namanya Mahmud Aleh Apa Itu Mahmud Aleh Ni'mad Ni'mad Yang Diberikan Ni'mad Kalau Makan Kita Ucap Alhamdulillah Yang Memuji Kita Namanya Hamid Yang Dipuji Allah Alhamdulillah Di'at Amanah Kan Kita Yang Dipuji Allah Alatnya Pakai Mulut Mahmud Alehnya Al- Di'at Amanah It'am Ngasih Makan Ada Namanya Disebut Segat Redaksi Apa Redaksi Yang Diucapkan Ya Alhamdulillah Tuh Kita Udah Tau Definisi Pujian Kita Udah Tau Pembagian Pujian Ada Empat Kita Udah Tau Rukun Pujian Dan Karena Kajian Kita Ini Kajian Fikih Lalu Kita Kan Berbicara Aspek Hukum Apa Hukum Memuji Tuh Memuji Allah Tuh Hukumnya Ada Berapa Ada Empat Membaca Alhamdulillah Itu Hukumnya Ada Ada Berapa Ada Empat Hukumnya Membaca Alhamdulillah Hukumnya Ada Empat Yang Pertama Wajib Kalau Enggak Baca Dosa Dimana Tuh Solat Khotbah Jumat Kudu Memuji Mengrukun Solat Kudu Baca Fatihah Di Antara Rukun Solat Baca Fatihah Di Antara Fatihah Itu Ayatnya Ada Alhamdulillah Rabbil Wajib Baca Itu Enggak Baca Solat Tidak Wajib Bungrukun Kedua Membaca Alhamdulillah Itu Hukumnya Sunat Kapan Kalau Kita Mau Khotbah Nikah Alhamdulillah Biasanya Alhamdulillah Itu Sunat Begitu Kalau Mau nikah Mau nikah Begitu Alhamdulillah Ada Yang pendek Bismillah Alhamdulillah Jadi Mending Sunat Seperti Mana lagi Mau doa Oh doa Jangan langsung Ada Alhamdulillah Kalau doa Jadi doa Kalau pengen Manjur Alhamdulillah Solawat Titik-titik Solawat Alhamdulillah Manjur Titik-titiknya Duit Ya apakah Itu yang Aja Tente Begitu Pokoknya Alhamdul Solawat Titik-titik Solawat Alhamdulillah Begitu Jadi Baca Alhamdulillah Itu Sun Sun Sunat Begitu Sunat Mana lagi Habis makan Habis minum Bahkan Kalau saudara Pengen Sehat Terus Ada ajarannya Biar kita Jangan Fisiknya Lemah Biar Tidak Kena Setruk Tidak Kena Darah Tinggi Macam Jadi Kalau Minum Bismillah Habis minum Alhamdulillah Jangan Ditinggal Makan Begitu Jadi Ibarat Minum Ini bukan Awus Bismillah Rahman Rahim Iya Iya Sejoto Jadi Baperan Sayanya Bismillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alam Alhamdulillah Pendek Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Setiap Teguh Pokoknya Jangan Tinggal Itu Itu Mau Mohon maaf Orang kata Ini mengadu Asam Murad Kagak Bakalan Kagak Bakalan Ini Darat Tinggi Gak Bakalan Gak Bakalan Gak Bakalan Jadi Penyakit Apanya Sabar Sabar Nanti Ada Pertanyaannya Kalau Saya Jawab Itu Kepanjangan Saya Jawab Nanti Aja Baik Sabar Dicatat Dulu Dicatat Dulu Nanti Diterangin So Kalau Ini Nantinya Gak 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 Terkelar Ini Begitu Banyak Begitu Kayak kita Mau ngaji Baca Alhamdul Jangan Enggak Mau ngaji Kitab Itu Mengajar Alhamdul Jangan Ditinggal Itu Sunat 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 Begitu Sunat Nutup Dagangan Begitu Buka Laci Ini Itu Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah Begitu Kalau Untung Alhamdulillah Ala Kuli Nikmah Kalau Rugi Alhamdulillah Ala Kuli Hal Jangan Lepas Emang Ini Rumusnya Alhamdulillah Pokoknya Begitu Ini Nutup Laci Kita Hitung Oh hari Ini Rugi Alhamdulillah Ala Kuli Hal Oh hari Ini Untuk Alhamdulillah Ala Kuli Nihmah Jangan Lepas Itu Wah Berkahnya Luar Biasa Benar Yang Ketiga Haram Membaca Alhamdulillah Hukum Nyahar Haram Kapan Ketika Kita Gembira Melakukan Maksiat Begitu Dia Bisa Sedekah Di Atas Panggung Apa Itu Namanya Oh Iya Nya Pernah Ini Bisa Tau Begitu Begitu Tuh Kita Girang Banget Kuda Duit Kita Habis Alhamdulillah Alhamdulillah Haram Atau Orang Abis Minum Arak Alhamdulillah Itu Juga Haram Sebabnya Melakukan Maksiat Haram Begitu Maksiat Kok Dia Gembira Begitu Itu Haram Begitu Kempat Makroh Mengucapkan Alhamdulillah Makroh Begitu Dimana Bila kita Membaca Alhamdulillah Di tempat-tempat Kotor Di WC Begitu Begitu Di tempat Sampah Pokoknya Yang itu-itu Hanya Yang kotor-kotor Di tempat-tempat Yang kotor Itu Hukumnya Maksiat Maksiat Pujian itu Redaksinya Bagaimana Terserah Apakah Kaya Kitab Kita Alhamdulillah Rabbil Alamin Kitab Kita Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Rabbil Alamin Itu Terserah Yang Mana Yang Penting Kita Memuji Namun Yang Paling Tinggi Pujian Itu Bagaimana Yang Paling Tinggi Pujian Itu Mengikuti Pujian Nabi Adam Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Yua Fi Ni'amahu Wayukafi'u Mazidah Boleh Ente baca Wayukafi'u Mazidah Boleh Benar Benar Ada dua Ada dua Dapat Pakai Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Ada dua Ada ikuti Ajaran Yang Nabi Ajarin Aja Begitu Ada ikuti Aja Kaya Begitu Ikuti Itu Paling Tingginya Pujian Makanya Di Berdu Latif Itu Ada Alhamdulillah Amin Hamdan Yafi'i Ni'amahu Wayukafi'u Mazidah Begitu Alhamdulillah itu Sudara Hurufnya ada delapan Udah pernah ngitung belum? Udah percaya aja Hitung Ada berapa? Yang bener nih Kasdid itu sama dengan double Ada berapa? Alhamdulillah hurufnya ada berapa? Alif, lamha, mimda, lima, lila, lam, lamha, lapan Alhamdulillah Hurufnya ada delapan Surga-surga pintunya ada delapan Maka orang yang rajin membaca Alhamdulillah 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 Maka itu orang bakal dipersilahkan oleh Allah Untuk masuk surga dari pintu manis saja Yang delapan Boleh pilih Orang yang tukang Muja-muji Alhamdulillah 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 Jangan kurang Banyakin Alhamdulillah Apa aja Orang musibah aja Di dalamnya ada nikmat Ada orang sakit Kalau orang itu sakit Allah utus tiga malaikat Kalau dia orang sakit Mau dikasih sakit di kita Maka malaikat diutus sama Allah tiga Yang satu Cabutin rasa di lidahnya rasa Maka dikasih apa aja Pahit Orang sakit Kasih jeruk manis Pahit Pisang Pahit Apel Pahit Pahit Nggak ada selera Tapi kok makanan di rumah sakit Kok abis Yang nungguin Yang nungguin Bener gak Iya Bagus Supaya yang nungguin Tidak Sakit Begitu Jangan buruk sangka Jangan Begitu Kalau yang nungguin Gagak makan juga Kan sakit Makan aja Begitu Emang itu rejeki Kita lewat yang sakit Rejeki yang nungguin Begitu Tuh Dicabut pertama rasa Kedua Dicabut tenaga Tenaganya dicabut Maka orang sakit itu lemes Badannya lemes Yang ketiganya Dicabuti dosanya Dosanya Maka orang sakit itu Diambilin dosanya Kalau diambilin dosanya tuh Nekmata pujian Nekmata Begitu Nekmata Begitu Orang dosanya dicabuti Namun Namun Bila kemudian Yang sakit ini Mau dikasih Sembuah Allah Allah suruh Malaikat pertama Balikin Maka yang tadinya Pahit Radamani 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 Ada rasa Rasa Mulai enak Mulai enak Sampai makan Lima piring Namanya Maruk Maruk Biarin aja Baru sembuh Begitu Bener gak Bener gak Gitu Maren gak makan-makan Biarin Maruk Dua dibalikin Tenaganya Pelan-pelan Mulai Ini malaikat Yang pegang Dosa ini Ya Rabb Saya gimana Buang aja Kelauri Buang Maka Dosa diambilin Orang sakit Ada ni'mat Maka Alhamdulillah Itu Enggak boleh Enggak Jangan Enggak Muji-muji Allah Jangan Dari mana Yai kita ini Ampe kemudian Muji-muji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muji-muji Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Di dalam hadis Yang diriwetkan Oleh Imam Dailami Di dalam Musnad Al-Firdaus Kata Baginda Rasul Sallallahu Sallam Inna Allaha Subhanahu Wa Talak Yuhib An Yuhmad Liusiba Bihi Hamidahu Wajal Alhamda Linafsihi Dikran Wali Ibadihi Dukran Kata Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Sesungguhnya Allah Itu Demen Suka Dipuji-puji Allah Demen Amah Ambanya Yang Tukang Muji Tujuannya Agar Allah Memberikan Ganjaran Pahala Kepada Sang Yang Memuji Kepada Orang Yang Memuji Dan Allah Jadikan Pujian Itu Zikir Pendekat Kita Dengan Allah Kalau Orang Baca Alhamdulillah Makin Dekat Dan Buat Hamba Menjadi Simpanan Pahala Yang Besar Banyakin Alhamdulillah 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 Banyakin Jangan Gak Muji-muji Dibalik Segalanya Ada Nikmat Maka Kita Dikasih Mata Dua Enggak Satu Supaya Jangan Kayak Dajjal Satu Doang Yang Dilihat Kudu Bolak Balik Bolak Balik Kayak Mata Jangan Atuh Biar Kita Enggak Salah Memandang Hidup Ada Orang Kaya Raya Rumahnya Tingkat Tiga Di Sampingnya Ada Tempat Buang Sampah Dia Makanan Yang Malam Gak Habis Rutia Begala Macem Buang Di Itu Pagi Pagi Dia Lihat Dari Jendelanya Ada Orang Pengemis Nambilin Makan Bekas Dia Makan Semalam Dia Kata Alhamdulillah Makasih Allah Saya dijadikan Orang Kaya Enggak Makan Kaya Dia Makan Bekas Buangan Orang Dia Memuji Ada Niamat Ternyata Orang Yang Sakit Itu Yang Lagi Ngambil Nasi Dari Sampah Itu Ngelihat Ada Mobil Ambulan Dia Kata Enggak Ngerasa Susah Alhamdulillah Alahadih Nima Makasih Allah Saya Masih Dikasih Sehat Walaupun Mis Gitu Masih Alhamdulillah Sehat Enggak Kaya Dia Sakit Mau Dibawa Ke rumah Sakit Begitu Itu Yang Sakit Waktu Di IGD Setruk Dia Kata Alhamdulillah Alahadih Nima Makasih Allah Atas Nima Ini Enggak Kayak Yang Baru Lewat Kereta Jenazah Masih Hidup Walaupun Setruk Alhamdulillah Masih Hidup Enggak Kayak Dia Mat Mati Jadi kita Paham Yang Tidak Bisa Membaca Alhamdulillah Tuh Orang Mati Jadi Jadi yang Tidak Tidak Bisa Bersyukur Tuh Orang Mati Yang Mati Tuh Orang Yang Tidak Bisa Bersyukur Maka 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 Mata Mata Kita Dua Jangan Atua Aja Alhamdulillah Aja Alhamdulillah Kita Punya Anak Bengal Pegel Nakal Alhamdulillah Biar Kata Bengal Punya Anak Enggak Kaya Tetangga Udah 15 Tahun Menikah Belum Punya Anak Alhamdulillah Yang Menikah Belum Punya Anak Ngedenger Itu Dia Enggak Kecewa Alhamdulillah Walaupun Belum Punya Anak Udah Punya Bini Enggak Kayak Dia Belum Menikah Padahal 2025 Bu Jangan Ditembak Mati Bener Enggak Bener Enggak Orang Berkeluarga Ditembak Ya Mati Juga Kalau Ditembak Enggak Bujangan Doang Bener Enggak Begitu Kalau Ditembak Mati Tembak Jadi Alhamdulillah Dalam Hidup Maka Timbul Pertanyaan Kata Ulama Tinggian Mana Orang Mengucap Alhamdulillah Atau Atau Membaca La Ilaha Iloh Tinggian Mana Antara La Ilaha Ilallah Ama Alhamdulillah Kata Ulama Tinggian Alhamdulillah Dibanding Kita Sering-sering Mengucap La Ilaha Iloh Dari Mana Dalam Satu Hadis Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Man Kala La Ilaha Illallah Kutibalahu Isyuruna Hasanah Wahut Anhu Isyuruna Say'ah Siapa Orang Yang Membaca La Ilaha Illallah Sekali Baca Allah Tulis 20 Ganjaran Sekali Baca 20 Kebaikan Allah Ampuni 20 Dosa Sekali Baca La Ilaha Illallah Tapi Kata Nabi Wa Man Kala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kutibalahu Salasuna Hasanah Wahut Anhu Salasuna Say'ah Siapa Yang Membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdul Bukan Lailah Allah Allah Tuliskan 30 Ganjaran Allah Ampuni 30 Dosa 30 Dosa Jadi 20 Ampun 30 Banyakan Mana 30 Jadi Tinggian Alhamdul Apalah Ilahi Allah Alhamdul Banyakin Baca Alhamdulillah Pokoknya Alhamdulillah Menghilangkan Keluhan Dalam Hidup Jangan Banyak Mengeluh Begitu Gitu Enggak Semenggah Banget Nih Mau Pil Gub Nih Semenggah Jangan Alhamdulillah Itu Mau pakai Enggak Semenggah Apa sih Semenggah Itu Yang Saya sering Dengar Enggak Semangat Enggak Semangat Semangat Alhamdulillah Jangan Meluh Yang Terbaik Udah Begitu Dari Allah Cukup Mudah Alhamdulillah Ada Juga Ulama Yang Mengata Tinggian Lailah Lailah Ilallah Sebab Apa Miftahul Jannah Lailah Ilallah Begitu Ada Ulama Jadi Alhamdulillah Jadi Pujian Model Apa Saja Itu Semuanya Berpulang Kepada Allah Lalu Apa Alasannya Tuan Pengarang Kitab Kita Abu Suja Menuliskan Alhamdulillah Rabbil Alamin Satu Mengikuti Petunjuk Al-Quran Di Al-Quran Itu Abis Bismillah Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Di Al-Quran Alhamdulillah Rabbil Diikuti oleh Pengarang Kitab Kedua Mengamalkan Hadis Nabi Yang ada Di dalam Sunan Abi Dawud Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kullu Amrin La Yubdau Fihi Bi Alhamdulillah Fawwa Aqtah Setiap Perkara Yang Tidak Dimulai Dengan Ucapan Alhamdulillah Maka Maka kurang Barakah Maka Tuan Musonib Kita Sesudah Bismillah Sebagai Ibtidah Hakiki Dilanjutkan Dengan Alhamdulillah Sebagai Ibtidah Idofi Di dalam Rangka Mengamalkan Ajaran Yang Diperintahkan Oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alhamdulillah Untuk Memanjatkan Puji Pujian Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Memuji Allah Itu Begitu Memuji Allah Ini Tuan Musonib Ini Dapat Nikmat Ngarang Kitab Ini Ngarang Kitab Ini Nikmat Besar Dari Allah Maka Beliau Pun Mengawali Kitabnya Sesudah Bismillah Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Kenapa Rabbul Alamin Rabb itu Maknanya Pemilik Penolong Banyak Mana Rabb Yang Merajai Yang Memiliki Alam Semesta Ini Semua Alam Ini Milik Allah Jadi Segalanya Kalau Diberikan Nama Kita Adalah Nikmat Dari Allah Nikmat Semuanya Nikmat Dan Nikmat Allah Itu Banyak Banyak Sampai Kita Mau Menghitung Tidak Bisa Orang Satu Nikmat Aja Turunannya Banyak Turunannya Kayak Kita Makan Kenapa Kalau Kita Makan Tidak Boleh Ada Nasi Yang Terbuang Sebab Ini Nasi Ada Orang Yang Masak Ada Orang Yang Dagang Beras Ada Orang Yang Mau Giling Gabah Ada Orang Yang Mau Menjadi Petani Panjang Betapa Betapa Tunduk Untuk Untuk Memuliakan Kita Bukan Sebutir Nasinya Tapi Penghormatan Allah Kepada Kita Itu Patut Untuk Kita Syukuri Dengan Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Rabbil Alamin Rabbil Alamin Oleh Oleh Karena Ni'mat Ni'mat Allah Menyebabkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Layak Untuk Dipuji Sementara Ni'mat Itu Begitu Banyak Yang Allah Berikan Kepada Kita Yang Kita Taklah Mampu Untuk Memujinya Maka Allah Kasih Petunjuk Kepada Kita Bagaimana Cara Memuji Allah Allah Tak Pandang Dia Nabi Allah Tak Pandang Dia Rasul Dia Wali Dia Kiyai Hatta Kita Yang Bodoh Sama Diberikan Bimbikan Oleh Allah Cara Memuji Allah Dengan Lidah Alhamdulillah Ini Namanya Allah Sudah Pilihkan Bahasa Untuk Kita Memuji Allah Ni'mat Allah Banyak Dan Hamba Kalau Diberikan Ni'mat Disuruh Oleh Allah Untuk Diunjukin Dapat Ganjaran Kata Nabi Inna Allaha Subhanahu Wa Ta'ala Yuhibbu Anyara Atharani Amihi Liabdi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suka Demen Bila Hambaknya Dikasih Ni'mat Diunjukin Amal Allah Sudara Beli Baju Baru Pakai Solat Niarab Baju Baru Sudara Punya Sarung Baru Pakai Solat Niarab Ni'mat Diunjukin Nama Allah Diunjukin Sudara Punya Duit Betul Rumah Betul Saya Biar Rumahnya Kayak Istana Di IKN Boleh Begitu Terserah Anda Begitu Niatin Sebagai Syukur Dapatkan Kalau Syukur Karena Nunjukin Amal Allah Bukan Amal Orang Enggak Pengen Dipuji Orang Tapi Pengen Terima Kasih Amal Allah Jangan Dikasih Ni'mat Keliatannya Susah Mulu Jangan Diunjukin Amal Enggak Apa Sebagai Wujud Syukur Amal Allah Di Dalam Surat Wattuh Amma Bin Nirmati Rabbika Fadis Sebut Makasih Allah Kau Beri Saya Sehat Kau Beri Saya Makasih Allah Bagus Puji Allah Kebaikannya Begitu Banyak Kebaikannya Begitu Yang Paling Besar Nirmat Iman Islam Begitu Kita Jadi Muslim Gak Kaya Orang Orang Jutaan Duit Yang Pengen Jadi Muslim Kita Kan Enggak Ini Ni'mat Maka Mengucap Alhamdulillah Harus Menjadi Syiar Kita Begitu Alhamdulillah Banyakin Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai Di Dalam Ratibadat Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah Begitu Saking Pentingnya Alhamdulillah Memuji Amal Ni'mat Sudara Ni'mat Kalau kita Sering Memuji Muji Allah Nanti Kita Bakal Dipuji Puji Oleh Makhluk Allah Kalau Kita Muji Muji Allah Males Males Begitu Maka Nggak Dapat Dipuji Puji Orang Nggak Bakal Ditambah Ini Jangan Nampai Salah Itu Orang Ditanya Mau Makan Bajah Bismillah Habis Makan Astagfirullah Astagfirullah Pak Yayi Waktu Makan Di Restoran Habis Makan Astagfirullah Itu Bukan Doa Makan Lihat Bon Abis Makan Tetap Bacaannya Alhamdulillah Pokoknya Jangan Ditinggal Bismillah Alhamdulillah Pokoknya Sudara Apa Sampai Kita Bangun Tidur Allah Suruh Alhamdulillah Kalau Saya Lebih Senang Membahasakan Bahasa Kita Begitu Lebih Gampang Alhamdulillah Alladzi Ahyana Bandama Amat Dan Walil Nusyur Begitu Mesara Kadang kita Enggak Ngerti Yang Enak Pakai Bahasa Kita Makasih Allah Kau Udah Membuat Mata Ini Melek Padahal Kau Kalau Mau Meremin Terus Bisa Tapi Saking Sayang Yang Kau Padahal Hari-hari Saya Ini Banyak Dosa Mulu Tapi Masih Saja Dikeberi Kesempatan Melek Untuk Menambah Kebaikan Demi Kebaikan Makasih Allah Itu Bahasa Arabnya Alhamdulillah Di Akhiana Bandama Itu Kudu Dibaca Kayak Begitu Begitu Itu Bangun Itu Langsung Loncat Bikin Kopi Alhamdulillah Dan Ini Kita Sebagai Syukur Bisa Ngarang Kitab Dan Sunat Di Dalam Ngarang Kitab Sesudah Bismillah Diteruskan Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Segini Aja Udah Ada Bang Haji Wahab Diri Ada Yang Ditanya Mungkin Silahkan Oh baik Silahkan Oh iya Sini Iya Nanti saya Bilang Saya Ngomong Iya Siap Apanya Toh Iya Baik Jadi Dilihat Ada Orang Dari God Ada Orang Yang Udah Mandi Itu Dilihat Kalau Orang Dari God Jangan Pakai Baju Baru Jangan Kalau Dari God Itu Kudu Apa Mandi Maka Istighfar Banyakin Kalau Orang Dari God Tapi Kalau Orang Udah Mandi Pakai Baju Baru Memuji Allah Maka Dilihat Di bagian Mana Posisi Kita Dari God Ataukah Sudah Mandi Kita Begitu Jadi Sehingga Kita Bisa Mau Banyakan Istighfar Sebab Kita Mandi Karena Kotor Atau Kita Memakai Baju Baru Karena Kita Sudah Mandi Itu Mana Yang Terbaik Bagi Kita Itu Bakal Beda Kurang Lebih Demikian Sudah Ayo Baik Amat Amat Sangat Memberi Efek Justru Kudunya Efek Itu Amat Kita Non Muslim Baca Kita Gak Baca Ngomentari Dia Doang Itu Yang Kudunya Kita Yang Paling Banyak Untuk Baca Ngap Ngap Dia Yang Yang Ngamalin Yang Ngaji Kita Ini Yang Perlu Kita Tangisi Dia Aja Non Muslim Ngerti Berkah Masa Kita Yang Ngaji Tidak Ngerti Berkah Kita Nggak Mau Komentari Dia Baca Bisma Kitanya Aja Contoh Dia Bagus Biar Kata Dari Pantat Bebek Kalau Telur Ambil 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 Ini orang Muslim Bagus Mau Ngerjain Bismillah Abis Ngerjain Alhamdulillah Ambil Cakep Amat Ini Orang Ngamalin Ajaran Nabi Yang Ngadain Maulidnya Kita Yang Ngamalin Dia Kudunya Kita Dan Ini Kita Kudu Kalau Kita Belum Amalin Amalin Jangan Kalah Amat Dia Kalau Dia Sekali Kita Kudu Tiga Kali Dia Karena Muslim Ya Kan Begitu Allah Sudah Baik